Seluruh umat muslim di dunia sambut ramadhan dengan berbagai cara ya Shilya Dan ternyata kenaikan harga bahan pokok ini juga tidak terlalu mempengaruhi konsumsi warga Betul Fik, kalau di Cairo warganya menyambut dengan menyiapkan berbagai makanan buka Di Libya warganya justru persiapkan diri dengan berbelanja Seluruh dunia menyambut bulan ramadhan dengan suka cita dan kepedulian sosial yang tinggi Seperti di Cairo, Mesir banyak donatur yang menyiapkan makanan gratis untuk berbuka bagi warga yang lewat 1,6 miliar muslim di seluruh dunia bersiap-siap melaksanakan ibadah puasa Dan mempersiapkan makanan berbukanya, aneka buah dari kurma hingga persik mulai diburu warga Camilan yang menjadi primadona di Mesir adalah Yamiche Campuran kurma, kacang dan buah kering ini termasuk makanan mewah selama bulan ramadhan Meningkatnya harga kebutuhan tidak hanya terjadi di Mesir Warga Libya juga terpaksa belanja makanan pokok dengan harga yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya Selain disebabkan meningkatnya permintaan, kenaikan harga juga disebabkan embargo ekonomi Libya yang diterapkan negara barat Tapi itu tidak mengurangi animo masyarakat berbelanja memenuhi kebutuhan pokoknya Kenaikan harga barang selama ramadhan selalu terjadi tiap tahun Hal ini disebabkan meningkatnya belanja makanan warga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi selama puasa